Menjadi salah satu pemilik pukulan terdasyan dan paling mematikan menjadi McPherson adalah sosok panutan dan nambahal setiap para petinju maupun petarung lainnya. Tak heran jika banyak dari mereka yang mengikuti gaya maupun cara bertarungnya. Salah satunya adalah petarung kickboxing dari Yunani ini. Ya, dia adalah Mike Zambidis. Zambidis sangat terinspirasi menjadi The Next Mike Tashan. Sangat terlihat bagaimana cara bertarungnya yang hampir mirip dengan Mike Tashan. Tidak hanya mirip, bahkan pukulannya juga hampir menyamai si leher beton itu. Dan banyak dari lawannya yang tumbang setelah mendapatkan pukulan mautnya. Terhitung dari 157 kemenangannya, Zambidis sudah mengkaul lawannya sebanyak 87 kali. Dan paling mengagumkan, Zambidis sudah 18 kali menjuarai ajang kickboxing, prestasi yang sangat luar biasa. Tak heran jika dengan kehebatannya, ia dijuluki sebagai McTashan-nya kickboxing. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai Iron Mike. Apalagi, ia memiliki badan yang kecil, jadi tingginya hanya 167 cm. Sehingga ia sangat mudah mencercah lawannya yang jauh lebih besar darinya. Dan itu mirip sekali dengan Mike Tashan. Karena badannya yang lebih kecil memudahkan Mike Tashan untuk mendominasi atas lawannya. Begitu pula dengan Mike Zambidis. Berada di kelas pendengah, sepertinya ia adalah petarung yang paling kecil. Sehingga ia banyak menemukan lawan yang lebih besar darinya. Meski ia lebih kecil, namun ia mampu meruntuhkan lawannya dengan sangat sadis. Termasuk saat ia melawan Albert Krauss pada tahun 2003 lalu. Selain lebih tinggi, Krauss adalah petarung terhebat dan berstatus juara. Karena di tahun 2002 sebelumnya, Krauss menjuarai ajang ini. Bahkan banyak yang memprediksi bahwa Iron Mike akan tumbang di tangan petarung dari Belanda itu. Meski menjadi underdog, namun tak membuat Iron Mike keger. Malah ia semakin tertantan untuk mengawalkan sang juara. Hingga dibalap pada ronde kedua. Di ronde inilah penonton dibuat tak percaya dengan populasi Mike Zambidis ini. Dan ini adalah kekalahan kau pertama sang juara itu. Iron Mike adalah orang pertama yang meruntuhkannya. Taukah kalian bahwa dibalik hebatnya seorang Zambidis, ternyata ia banyak menguasai cabang bela diri. Mulai dari karate, tinju, kickboxing, wrestling, hingga muay thai, dan masih banyak lainnya. Dan semuanya ia sudah menyandang status sebagai master. Maka tak heran ketika ia melawan fighter MMA, ia juga mudah beradaptasi. Jadi ketika dirinya melawan Norifumi Yamamoto pada tahun 2005 di Jepang lalu. Yamamoto bukan fighter sebarangnya karena sulit dikalahkan saat berlainnya di MMA. Dan ia adalah legenda Jepang bahkan dijuluki si anak Tuhan. Meski melawan tuan rumah dan berstatus fighter yang sulit dikalahkan, namun bagi Zambidis semua lawannya adalah sama. Dan dengar saja, di laga ini keduanya saling jual beli pukulan. Hingga tibalah pada ronde ketiga. Di ronde ini warga Jepang dibuat kecewa olehnya, karena fighter kebanggaan mereka dapat diruntukkan juga. Sulitnya petarung Jepang untuk mengalahkan Zambidis, sehingga ia langsung dipertemukan dengan petarung nomor satu Jepang, yakni MMA-1. Kali ini si Mike Tashier menemukan lawan yang sepadan, bahkan Zambidis mampu ditumbangkan. Dan warga Jepang sangat senang atas tumbangnya Zambidis. Bukannya menyerah, Zambidis terus memberikan perlawanan nih sobat fighter. Bahkan pukulannya lebih banyak mengenai rusuk dan kepala masak. Tidak hanya di ronde kedua, bahkan di ronde ketiga, Zambidis masih mendominasi pertandingan. Kukulannya lebih banyak bersarai dibandingkan mas satu. Namun sayang, setelah diumumkan pemenangnya malah santuan rumah. Sangat disayangkan, padahal Zambidis sangat terlihat ronde kedua dan ketiga sudah mendominasi pertandingan. Merasa dikecewakan dalam laga itu hingga ia kembali naik arena lagi dan melawan petarung dari Jepang pula, yakni Satoru Suzuki. Dan ini adalah waktu pembalasan yang tepat untuk warga Jepang. Dan benar saja, sejak ronde pertama dimulai, Zambidis tampil lebih agresif. Hingga tibalah pada ronde kedua. Di ronde inilah, kebrutalan si McTation mulai ditampakkan. Bahkan Suzuki tak mampu membendung kejamnya Zambidis. Lebih parahnya Suzuki sampai mengalami judera yang cukup serius di dunia. Belum puas seperti apa kejamnya si McTation? Inilah cuplikan videonya. Terima kasih telah menonton!